Sepasang kekasih dikabarkan hilang misterius selama lebih dari sepekan seusai mengalami kecelakaan di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diketahui rekaman sejumlah CCTV yang berada di sekitar lokasi sedang dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Atas kejadian tersebut, diduga kedua korban kecelakaan itu dibawa oleh kendaraan minibus yang menabrak mereka. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 18 Desember 2021, Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung, Kompol Rislam Harfiah menceritakan peristiwa tersebut. Ia mengatakan korban bernama Handi Harissa Putra dan Salsabila. Sementara itu, pihaknya belum menemukan tanda-tanda keberadaan sejali yang diduga ditabrak mobil tersebut. Rislam menjelaskan saat ini pihak kepolisian masih meminta keterangan saksi dan memeriksa sejumlah CCTV di sekitar lokasi. Dikatakan olehnya, Handi dan Salsabila diduga dibawa oleh pengembu di kendaraan minibus yang menabrak keduanya. Dia menjelaskan berdasarkan keterangan dari satu di antara saksi mata di sekitar lokasi, seusai menabrak pengembu di itu kabur dan membawa kedua korban. Kendati demikian dari hasil pemeriksaan sementara CCTV, terduka pelaku menggunakan plat nomor B asal Jakarta. Sampai saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.